Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan perangkuman Hua Sisingci Ciwasun Wukong Atau The Grid Epsol 418 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang hampir ditelan lagi oleh Lafayette Tapi tiba-tiba saja dari atas langit Muncullah tongkat emas sakti yang melesat menuju ke genggaman tangan Wukong Di episode ini sediawali diperlihatkannya Wukong yang terkejut setelah memegang tongkat emas sakti Rui Dengan wajah yang masih kehiranan dia berkata Tongkat ini tiba-tiba muncul begitu saja Seakan dia tahu bahwa aku dalam bahaya Bagaimana bisa tongkat sebagus ini datang kepada aku Apa dia sebenarnya bagian dari jiwaku Dan tiba-tiba saja Wukong pun disedot oleh Lafayette Dan... Seketika Wukong pun ditelan oleh Lafayette Percuma saja kau tidak akan bisa keluar Kau memang sudah ditakdirkan untuk kemakan Haha selamat makan Wukong pun kini meluncur ke dalam tubuh Lafayette melewati tenggoroan Hei kau pikir aku akan pasrah begitu saja ditelan olehmu Tentu saja tidak teriak Wukong Seketika Wukong pun menggunakan tongkat emas Seketika Wukong pun menggunakan tongkat emas Kaki dan tangannya Untuk menahan tubuhnya Aku tidak akan menyerah Teriak Wukong Hal itu membuat Lafayette pun terkejut Dan merasa aneh dengan tubuhnya Dan Wukong pun disitu juga heran Dengan tongkat sakti yang baru dipegangnya itu Wow tongkat ini bisa membaca pikiranku Dan ternyata dia bisa menjadi lebih panjang Ditekan oleh tongkat sakti Kini terlihat Lafayette pun merasa akan muntah Tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya Tidak aku tidak boleh muntah ucapnya Sementara para monyet putih dan Shio Liu pun merasa panik Melihat raja mereka telah ditelan oleh Lafayette Lihat raja kita sudah ditelan oleh iblis alis kuning Tidak Tapi Shio Liu pun menyahut Coba lihat baik-baik Shio Su pun disitu lalu berkata Dia pasti berusaha untuk keluar Dengan cara membuat alis kuning tersedak Lihat itu alis kuning sedang tersedak Raja pasti lagi bertahan di tenggorokannya Raja ternyata masih hidup Teriak para monyet Wukong pun di dalam berkata Dasar iblis tua Mengapa sangat susah keluar dari sini Baiklah Dan terlihat tongkat Wukong pun semakin memanjang Bagus tongkat Teruslah memanjang Ucap Wukong Hal itu membuat Lafayette pun semakin menahan tekanan itu Ia pun meringis kesakitan Dan Akhirnya Lafayette pun tak kuat menahannya Dan langsung memuntahkan Wukong Haha sudah ku duga Kau tidak punya pilihan lain selain memuntahkanku Ucap Wukong Wukong pun memandangi tongkat itu dan sangat kagum dengan kemampuan tongkat emas itu Wukong pun celingak-celinggu dan berkata Tapi tadi ada yang memanggilku waktu tongkat ini dilempar Siapa itu yang memberiku tongkat ini? Keluarlah Ah sudahlah Makasih ya Aku terima tongkat ini Wukong pun lalu memutar-mutarkan tongkat itu di udara Ini bagus sekali Kau sekarang milikku Dan Grep Mak Wet Seketika Wukong pun memasang kuda-kuda dengan tongkat itu Yaitu tongkat ruyi emas Sun Wukong Melihat hal itu Lafayette pun langsung melompat dan ia pun berteriak Monyet batu sialan Kau sangat menyebalkan Bagaimana bisa kau belum mati Padahal aku punya kekuatan ribuan tahun Matilah kau Seperti kata yang menginjak lebah Dan Blar Lafayette yang sangat geram itu pun langsung menginjak Wukong Tapi tiba-tiba saja Lafayette malah dibuat terkejut Karena tongkat emas itu menembus kakinya Dan Seketika Wukong dengan tongkatnya malah membolong kaki Lafayette guys Wow Teman kau malah menginjak paku Hahaha Ucap Wukong Lafayette pun langsung berteriak Tidak Kulitku yang berharga Wukong pun meringis dan berkata He he Dari tadi kau sudah seenaknya saja denganku Dengan tongkat sakti ini Aku pasti bisa menang Wukong pun lalu melompat Dan mak Jelep Wukong pun menendang wajah Lafayette sambil berkata Sekarang waktunya diriku untuk mengajarmu Dan sambil bersalto dengan riang Wukong pun berkata Iblis alis kuning Iblis alis kuning bersiaplah Jiwa kera besarku sudah kembali pulih Nah mari kita bertarung dengan adil Seketika api Wukong pun membara Bersiaplah untuk kalah Dan Wukong pun berubah menjadi The Great Absol Dengan tongkat sakti yang juga ikut membesar Dan Wukong dengan mantap langsung memukul Lafayette dengan tongkat roi dengan keras Ia lalu memutar-mutarkan tongkatnya Dan lanjut memasang kuda-kuda dan berkata Sekarang aku pasti akan menang Udah ada tongkat di tanganku Terkena pukulan itu Lafayette pun masih besar meringis dan malah berkata He he seranganmu terlalu lemah Kamu belum bisa mengendalikan dirimu Sekarang semuanya sudah terlambat Aku punya serangan yang ampuh buat dirimu Asal kau tahu Bentuk kera besarmu Hanyalah target yang mudah Lafayette pun lalu menghirup udara dalam-dalam Hingga perutnya menggelembung Sekarang waktumu untuk kalah Akanku gunakan seluruh kekuatan ku Ucapnya Serangan gas beracun Mabar Seketika Lafayette pun menembak dengan tembakan abab terkuatnya Wukong pun langsung terpental Ah serangan yang sangat kuat Ucap Wukong Dan dar Wukong pun menancapkan tongkatnya di tanah Agar ia tidak terlempar jauh Ah aku harus bertahan Teriaknya Dan benar saja Dengan tongkat saktinya itu Wukong pun bisa bertahan dengan serangan dasyat itu Jelas saja hal itu membuat Lafayette shock Sehingga ia berkata Kok bisa dia bertahan? Kenapa bisa dia bertahan dari serangan gas beracun? Seketika Wukong pun berteriak sambil menunjuk Lafayette Hei lihat itu Di bawah kakimu Kakimu sedang tertusuk Masa kau tidak sadar sih? Lafayette pun dibuat kaget Karena memang kaki Lafayette tadi telah dibolong oleh tongkat sakti Seketika Lafayette pun baru sadar kalau ia merasa kesakitan Ah pantesan saja serangan tadi tidak berefek kepadanya Sakit Aduh sakit Teriak Lafayette sambil memegangi kakinya Melihat hal itu Wukong pun berkata Kau bahkan tidak tahu kalau kulitmu sedang rusak Wukong pun langsung melompat dan bersiap memukul dengan tongkatnya sambil berteriak Dasar iblis tua sialan yang selalu memakan orang Sekarang rasakan serangan ini Lafayette pun panik Kau ucapnya Wukong pun berteriak lagi Rasakan ini Untuk semua orang yang telah menjadi korban sajian makananmu Mati kau Ya jauh weder Dan tanpa ampun Wukong pun memukul Lafayette hingga tubuhnya hancur Hal itu membuat semuanya pun terkejut Xiaoliu pun berkata Luar biasa Serangan itu berhasil mengalahkan iblis alis kuning Sedangkan Xiaosu pun berkata Ah kerabah itu sangat luar biasa Monyet-monyet pun berteriak Raja Akajiri pun kini sudah duduk dan berkata Serangan monyet batu itu Sungguh luar biasa Sedangkan tong amp hanya tertekun dan tertiam saja disitu Dan kini terlihat tubuh Lafayette yang hancur berubah kembali menjadi wujud aslinya Yaitu sekor kodok bangkak Hukong pun lalu berkata Sungguh tidak bisa dipercaya Ah tapi gak tahu deh Apakah kau bisa menang dari makhluk populer lainnya Hukong pun menangnya Makhluk populer lainnya Kodok pun berkata Kodok pun berkata Mengapa kau takut Tentu saja mereka tahu tentang dirimu karena akulah yang memberitahu mereka Pada saat itu kupikir kau bukanlah apa-apa Jalur monster adalah tempat dimana kita Para iblis dapat berkumpul Tetapi ada kerajaan dewa Kerajaan asura Dan juga kerajaan naga Berbeda dengan kita Mereka semua bisa dengan bebas datang dan pergi ke bumi Apakah kau tahu alasannya Hukong pun hanya terdiam melihat penjelasan kodok itu Dan kodok pun terus berkata lagi Itu semua karena dewa yang telah mendiskriminasi para iblis Sehingga kita tidak bisa bersenang-senang di bumi He he Kau pasti ingin tahu kisah selanjutnya kan Aku punya banyak kisah yang menarik Hal itu membuat Josu pun berteriak keras kepada Hukong Ah tidak Jangan dengarkan Monyet batu Jangan dengarkan dia Jangan Dia ingin membunuhmu dengan cara yang seperti dulu lagi Hukong pun disitu lalu berkata Tenanglah Mendengar beberapa kisah tidak akan membuatku mati Ini info sekaligus kisah yang bagus Hal itu membuat kodok bangka pun tersenyum dan berkata Hmm sudah kuduga Kau akan tertarik Baiklah Saatnya untuk bercerita Seketika kodok itu pun langsung melet dan menari-nari Untuk mengeluarkan jurus hipnotis Yaitu hipnotis nyanyian kata Seketika kodok itu pun langsung menghilang dan tinggal asap Hukong pun jadi terkejut Dan terdengar kodok pun berkata Raja menyet batu yang berkasa dan kuat Dengan pertarungan kita ini Kau telah membuktikan kekuatanmu Si kodok pun lalu muncul di dekat Hukong dan berbesi kepada Hukong Kamu tuh layak mendapat gelar raja yang baru Iya kan Kau itu sangat kuat Apa kau takut melawan makhluk terpopuler Yaitu dewa Hukong pun menjawab Tentu tidak Si kodok pun menari-nari dan berkata Bagus Jadi kamu harus bisa menang melawan dewa Mereka itu sok berkuasa Suka mengatur-ngatur kita Bahkan kita dilarang untuk memakan beberapa jenis makhluk Jika kita melanggar Kita akan dihukum Dan juga Mereka pasti akan selalu membunuh suatu makhluk Setiap kali mereka keluar Yah walaupun kita aman Tenteram di jalur monster ini Tetapi kita selalu dikekang oleh mereka Banyak sekali peraturan yang harus dituruti Apa kau mau dikekang seperti itu Dengan memakan para iblis Kamu bisa menjadi dewa gelap Tetapi ini membuatmu lebih kuat Monyet batu Kamu harus lebih kuat Kau tidak mau kalah dari dewa kan Seketika Hukong pun terlihat sangat marah Dan keluarlah barah api dari tubuhnya Kodok pun terus saja memprovokasi Makan para iblis Nikmati dengan baik-baik kekuatan mereka Dengan itu Kau bisa mengalahkan dewa Dan Amarah Hukong pun terus saja berkobar Si kodok pun sangat senang dan berkata Bagus Teruslah Mari kita pergi melawan dewa Kalahkan mereka Biarkan mereka takut kepada kita Dan Jelerr Seketika Hukong pun tanpa bahasa basi Langsung mengeprek kodok bangka itu guys Terlihat kodok pun sudah jadi kodok penyet Dan mengeluarkan darah yang mengalir Hukong pun disitu berkata Kau berisik sekali seperti lalat Sangat mengganggu di telinga Ngungungung Hanya dengungan yang ku dengar Haa baguslah Sekarang si lalat sudah gepeng Dan setelah Hukong mengangkat tongkatnya Kodok bangka pun kini sudah mateng Dan mengeluarkan asap Hal itu membuat para monyet pun terkejut Dan berkata Iblis Buddha alis kuning Dia beneran kalah Sungguh tidak bisa dipercaya Bahkan aura iblisnya tidak ada Dan hal itu membuat akak jiri pun sangat senang Dan berkata Haa dia beneran menang Raja monyet batu Kau benar-benar unik Dan Tong Amun berkata Hei hei Dia menang syukurlah Shosu pun juga senang dan berkata Hebat Dia tidak terhipnotis Sepertinya Hukong sudah bisa mengendalikan jiwanya Dan kini Hukong pun sudah berubah wujud menjadi normal lagi Dan berjalan mendekat kepada kodok bangka Lafayette Kodok yang sekarat pun berkata Uh tidak Dan Hukong pun berkata Hei kau sebagai pemimpin aliansi kejahatan di pegunungan kerak ini Apa kau tidak tahu malu Hukong pun disitu lalu berkata kepada Lafayette Ternyata wujud aslimu itu sangat Hmm Tidak bisa dirangkaikan dengan kata-kata Kodok bangka Lafayette pun menjawab Tidak Wujudku Ini adalah wujud kalahku Ya pun lalu berkata lagi kepada seseorang Ini semua karenamu Kalau saja kau tidak membantunya Dan tiba-tiba saja datanglah orang yang turun dan berkata Hohoho kau salah Bahkan tanpa aku membantunya Dia sudah pasti akan menang darimu Dan ternyata itu adalah si rubah ekor sembilan Yang pun lanjut berkata Karena dia telah lebih kuat dibandingkan dia di kehidupan sebelumnya Jadi kekuatan aslinya tentu lebih kuat darimu Dan kamu merupakan pemimpin Yang benar-benar tua dan jelek Tentu saja kau akan kalah Ini adalah waktunya jalan monster Untuk sebuah perubahan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton